Ngaku kita beriman, ngaku kita Islam gampang Yang sulit adalah diakui oleh Allah sebagai orang Islam Pertanyaan Jumat ini Kalau begitu Ustaz, apa karakteristiknya? Apa tanda-tandanya? Apa berkas-berkasnya supaya kita diakui Allah sebagai orang berislam? Itu pertanyaannya Subhanallah, Allah telah menyediakan jawabannya Dalam surah Al-Fat ayat 29 Ketika Allah bertirman Bismillahirrahmanirrahim Kalau kalian mau mengaku diri sebagai Islam Ini lima syaratnya Lima syaratnya Satu Tegas kalian kepada orang kafir Apa orang kafir? Dan apa itu tegas? Kafir menurut garis akhidat kita Itu akhidat Tidak boleh kita orang Islam mengatakan Semua agama sama Semua agama dihadapan Allah sempurna Ia dulu Sebelum ada Muhammad SAW Sebelum ada Muhammad SAW Isa betul Sebelum ada Muhammad SAW Musa Benar Tapi setelah ada Muhammad SAW Agama Agama terdahulu Sudah keadaan luar Itu disebut akhidat Itu disebut akhidat Tegas Lalu apa yang dimaksud tegas dan kafir itu? Kalau tegasnya kita Lakum Dinukum Waliyadin Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Kau menurut agamamu benar Menurut saya Agamaku benar Itulah yang disebut tegas kepada orang kafir InsyaAllah Agama kita akan selamat dari rongrongan perang jihad InsyaAllah Dek agama itu si musuh kita InsyaAllah di Indonesia tidak akan terjadi Tapi rongrongan akhidat yang datang kepada kita Apa? Budaya-budaya kekafiran Dia rusak anak-anak kita dengan cara apa? Malu punya nama-nama Islam Malu mengakui dirinya Islam Malu berbudaya Islam Tegas kepada orang kafir adalah karakter yang pertama Yang kedua Ciri umat Rasulullah Muhammad SAW menurut Al-Fat ayat 29 Kasih sayang kepada sesama mereka Kepada non-muslim akhidat kita jelas Kepada Islam Sesama muslim Kita harus berangkulan Apa yang mengingat kita? Apa yang mempersaudarakan kita? Partai? Bukan Apa yang mempertahankan kita? Pilpres? Bukan Apa yang mempersaudarakan kita? NKRI? Bukan Apa yang mempersaudarakan kita? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Apapun partai mu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Kamu saudara kami Apapun calon presiden mu Kau Islam Kamu saudara kami Apapun ormas mu Kamu Islam Saudara kami Keliru Bodoh Dan Sesat kita Hanya gara-gara pilpres Kita baku musuh Pilpres Pesta demokrasi Namanya pesta Kita harus senang-senang Tidak ada pesta pak menakutkan Saya kasih contoh Pesta pengantin Mana kita pengantin pak takut? Hati-hati kona kena aku batu Tidak Namanya pesta Kita senang-senang Pilpres ini pesta Pesta demokrasi Makanya jangan menakutkan Jangan ceramah ditakut-takuti Jangan dakwah Kita takut-takutkan Pilpres Hanya sekali lima tahun Maka bergembiralah Menyambutnya Jangan karena beda partai Beda calon Beda ormas Lalu kita berpecah belah Siapa yang senang ketika Islam Berpecah belah Musuh-musuh Islam Itulah sebabnya Allah selalu mengingatkan kita Berpegang tegulah kalian Kepada tali persaudaran agama Allah Dan janganlah engkau Berserai-berai Bahkan Orang-orang Islam itu Bersaudara Tadi kita saksikan Betapa saudara kita tadi Rela meninggalkan agamanya Yang dahulu Untuk apa? Masuk ke dalam Islam Bapak kita Yang sejak lahir Sejak ibu bapak kita Sejak kakek kita Islam Hanya karena perbedaan partai Perbedaan ormas Perbedaan pilpres Perbedaan caleg Lalu kita bermusuh-musuhan Ini namanya keliru Orang menjadi presiden Orang yang menjadi anggota DPR Kita bermusuhan Berpetang-petangga Apa namanya Kalau bukan bego Silahkan berbeda partai Silahkan berbeda pilihan Tapi mari sama-sama Integrity is very important In the blockman process Persatuan dan kesatuan bangsa Adalah modal yang sangat berharga Dalam proses pembangunan Kalau negara kita mau sukses ini pak Perbedaan harus disingkirkan jauh-jauh Kalau negara kita mau maju ini pak Maka rapatkan persaudaraan Sehingga Pancasila Mengikat kita dalam salah satu silanya Yaitu Persatuan Indonesia Yang ketiga Kalau kita mengaku Islam Tarahum rukaan sujada Kamu lihat mereka ruku dan sujud solat lima waktu Apa artinya Ku mengaku ku seleng Mengaku kamu Islam Rukaan sujada Apa artinya Mendirikan solat lima waktu Ini maknanya Sama artinya Kalian tidak Islam Ketika kalian meninggalkan solat Cuma anak-anak gaulu sekarang Anak milenial Biasa dong Nggak tahu dari mana belajar Nggak penting solat Yang penting itu nih Hatimu dong Biar kau dah sembahyang Yang penting hatinu Datangnya anak muda sama Anak-anak muda dong Nggak bilang cocok kita Setuju Akan dia juga dah sembahyang Kalau ada orang bila yang penting hatimu bersih Tolong tanya siapa nabinya Nabi Muhammad paling luhur hatinya Nabi Muhammad paling bersih hatinya Paling mulia ahlaknya Apa pernah kita dengar hadis atau sejarah Menjelaskan nabi meninggalkan solat Tidak Maka saudara-saudara sekalian Kalau mengaku diri Islam Sempurnakan segera solatnya Solat itu Ibarat alat elektronik Kalau bapak pergi belanja di toko elektronik Kan ada namanya barcode Disken pak Bapak beli itu barang Disken Kalau Berarti cocok ini barang Masuk Masuk daftar Tapi kalau disken Nggak muncul Ilegal Kalau bapak solatnya baik lima waktu Sken Terang Islam Sken Nggak muncul-muncul Berarti bapak bukan Islam Bagaimana kita mau ngaku Islam Nah sembahyang Jumat saja modal tak Jumat saja modalnya Sekali sepekan Hanya Jumat solatnya Itu pun paling terlambat datang Paling cepat pulang Coba tanda itu mukanya yang selalu terlambat Pasti dia tahu itu cepat pulang Lalu itu modal yang memasuk Islam Agamilomu pengolong Apa yang kau menghadapkan di Allah Solatmu hanya Jumat Itu pun paling terlambat Bagaimana hidupmu mau bagus Ketika hidup kita susah pak Jangan lagi cari kambing hitam Kenapa ini saya bisnis Gagal terus Kenapa rumah tanggahku berantakan Kenapa usahaku tidak pernah baik Jangan cari kambing hitam Periksa solatmu Itu Ustaz Baiknya Tidak pernah sembahyang Baiknya rumahnya Bisa jadi bagus rumahnya pak Tapi tidak ada ketentraman dalam hidupnya Banyak duitnya Tapi duitnya dia copon Tampanting Dari pagi sampai malam Banyak memang duitnya Tapi apa dia pikir Cari duit hanya untuk bayar bunga bank Utangnya di bank yang miliaran Kalau solat baik bos Tenang Allah yang ngatur hidup Tidak ada orang Tidak ada masalahnya dalam hidup ini Alhamdulillah Allah tidak tunji Nabi yang das'at Kalau ada masalahmu Jadi anggota DPR Kau dulu Kalau ada masalahmu Kau jadi wali kota dulu Tidak Allah cuma minta Begitu ada masalahmu Sabar Perbaiki solatmu Saya yang selesaikan masalahmu Itu janji Allah Bukan janji caleg Kalau Allah yang janji Pasti Angka masalahmu Mau bagus rumah tanggamu Mau sukses usahamu Mau sukses karirmu Perbaiki dua hal Satu Sabar Pakai singi sampajamu Iyak murusui masalahmu Ayo Kalau kita ngaku Islam Perbaiki solat Bapak tidak puasa Insya Allah Masih dianggap Islam Dua tahun kita tidak puasa Taubat hari ini Selesai taubat Bayar puasata Tidak ada kalah Bapak tidak bayar sakat Empat tahun Taubat hari ini Bayar semua sakat Yang kita tinggalkan Selesai utang tak Tapi kalau Bapak tidak Solat subuh tadi Bagaimana cara bayarnya Tidak ada Tinggal tunggu hukumannya Maka kalau mau bagus hidupnya Pak Datang begitu lebih awal Solat Jumat Tidak perlu lagi MC umumkan Saudara-saudara yang ada di bawah Silahkan naik di atas Itu tanda kita belum mau Ketemu dengan Allah Kita selalu berdoa kepada Allah Ya Allah sempurnakan hidupku Ya Allah perbaiki hidupku Allah jawab Hayya alal falah Sini kau Saya kasih kau kejayaan Tahu artinya Hayya alal falah Hayya alal falah Sini saya kasih kau kemenangan Tapi apa jawaban kita Tunggu Mesti bisa kita merokok dua batang Allah akhirnya bilang Ya sudah Kau lebih suka kau urus itu daganganmu Kau lebih suka urus itu temanmu Kau lebih suka urus itu kerjaman Ya sudah Urus itu nialimu Ya maka kau Urus dirimu Rumus ketiga ini pak Mengaku Islam Perbaiki sholat Yang keempat Kalau ingin mengaku Islam Mereka mencari nafkah Mereka mencari harta Saratnya Yang diridai oleh Allah Silahkan jadi anggota DPR Tapi saratnya Jangan menghalalkan segala cara Silahkan jadi bupati Dengan sarat Jangan menghalalkan segala cara Silahkan cari nafkah Dengan sarat Yang diridai oleh Allah Maka kalau orang Islam Dia akan bertanya Kalau ini saya lakukan Bagaimana kehidupan akhirat saya nanti Kalau saya sogo rakyat Untuk jadi anggota DPR Bagaimana tanggung jawab saya di akhirat nanti Kalau saya jadi wali kota Dengan membodoh-bodohi orang Bagaimana tanggung jawab saya di akhirat kelah Itu orang Islam Dia tanya akibatnya nanti di akhirat Dan yang kelima Kalau kita mengaku orang Islam Di muka mereka nanti di akhirat Ada bekas sujud Apa bekas sujud hitam di jidat Bukan itu Tapsir dari ayat ini Soal hitam di jidat pak Sangat gampang dibuat Tapi yang dimaksud dengan bekas sujud adalah Nilai-nilai-nilai solat Ajaran-ajaran solat Diamalkan Di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Apa nilai-nilai solat Mari kita lihat dari syarat-syaratnya saja Syarat sahnya saja Bapak saya tanya Kalau solat jumat tidak uduk Solat lima waktu tidak uduk Padahal dia tidak sakit Sah atau tidak Tidak sah Mereka yang tidak uduk Lalu dia tidak Lalu mendirikan solat Pasti solatnya tidak sah Artinya Kalau dia orang Islam Maka dia harus bersih Sayang seribu sayang Lingkungan masjid saja kita jorok Lingkungan masjid saja kita kotor Toilet orang Islam saja kotor Katanya kita solat lima waktu Tapi kenapa dalam kehidupan kita kotor Nilai-nilai solat Mana sah solat kita Ketika kita tidak menutup aurat Orang yang solat hanya pakai celana dalam Tidak menutup auratnya Tidak sah solatnya Ayo aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Artinya apa Orang Islam harus punya Pabrik Baju Orang Islam harus punya Menutup aurat Apa menutup aurat Matan risi rikna Berarti Orang kalau baik solatnya Malu Pakai mobil dinas Ngantar undangan Kalau dia orang Islam Malu Menyalahgunakan jabatan Kalau dia orang Islam Malu jadi pengurus masjid Tapi menjadi beban buat masjid Itu yang namanya Mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Apabila lima hal ini Kita telah cukupi InsyaAllah Adami berkasta Untuk masuk di akhirat kelak Tapi kalau belum Sebelum ajal menjemput Mari segera Lengkapi berkas kita secepatnya Agar kita masuk seleksi berkas Dan insyaAllah Sampai di akhirat kelak Lolos dengan selamat Dan ketemu dengan Nabi Dan puncak kebahagiaan kita Ketika pertama kali melihat Wajahnya Allah di akhirat kelak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!